Terima kasih. Putusan sidang ini dirasa sangat mengecewakan pemohon. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi PSHT Cabang Tulungagung menilai putusan hanya mengedepankan aspek formil dan material saja. Putusan ini juga dianggap kurang cermat karena mengesampingkan aspek lain. Selanjutnya mereka akan fokus mengawal sidang materi kasus ini. Dari perkembangan kasus kedepannya bisa lebih mengakomodir rasa-rasa keadilan karena jika dilihat dari apa yang telah dipertimbangkan hanya mempertimbangkan aspek yang benar-benar formil. Formil dalam artian benar-benar formalitas, surat menyurat, hanya itu saja. Tapi bagaimana surat itu muncul, apakah sudah dikerjakan dengan benar apa yang di dalam surat itu, tidak dipertimbangkan. Karena seperti yang kami sampaikan dari awal bahwa penetapan tersangka ini ada, surat itu muncul, itu kurang dari 12 jam. Jadi menurut saya ya kalau soal putusan rakyat tadi, bagi saya itu jelas putusan yang tidak cermat, kurang cermat. Dan sangat mengecewakan. Setelah ini langkah selanjutnya bagaimana mas? Jadi karena putusan peradilan hari ini ditolak, selanjutnya mungkin akan masuk ke perkara pokoknya. Perkara pokoknya yang nanti juga diadili di pengadilan Negeri Tulung Agung. Ya kami berharap nanti di situ semua fakta akan terungkap, lebih jelas, lebih terang. Apakah benar saudara Gandhi tersangka ini telah melakukan perbuatan sebuah tindak pidana terhadap adik kami juga sebetulnya, yaitu almarhum Robi, seperti itu. Sementara itu polisi akan segera merampungkan berkas pemeriksaan terhadap tersangka setelah putusan ini. Kasus akan segera dilimpahkan kekejaksaan untuk proses selanjutnya. Tentunya hari ini kami menyerahkan kepada mekanis hukum yang berlaku di Indonesia, di mana kegiatan para pelatihan yang diajukan oleh penasihat hukum dari tersangka ini sudah didakukan putusan, dan menyatakan bahwa terkait penetapan tersangka itu adalah sasw dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya tentunya kami akan menunjukkan proses penyidikan kami, dan juga akan menyampaikan terkait perkembangannya nanti pada kalai kumusing ini. Sebelumnya, RB 15 tahun warga kecamatan Ngunut meninggal dunia pada Rabu akhir November lalu. Korban meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban mengeluh rasa nyeri usai pulang dari latihan silat beberapa hari sebelumnya. Sebenarnya kondisi sempat membaik namun korban mengalami kejang dan meninggal dunia. Korban yang merasa janggal lantas melaporkannya ke polisi.